Ada sejumlah aktivis desak Polda Jambi untuk mengusut kasus korupsi pembangunan RS Talang Banjar nih. Aduh apa nih sebenarnya? Kayak mana pantauannya? Nih dia pantauan Bang Jek. Kamis siang sejumlah masyarakat Jambi melakukan uncuk rasa untuk mendesak Polda Jambi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam rencana pembangunan rumah sakit tipe C di lokasi X Geraha Lansia di Jalan Zainal Abidin, Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur. Pembangunan ini menjadi polemik setelah sebelumnya direncanakan akan dibangun di wilayah Pasir Putih namun dipindahkan ke lokasi Geraha Lansia. Saat ini gedung Geraha Lansia yang baru saja diresmikan telah diratakan dengan tanah. Diketahui tender pembangunan rumah sakit di Talang Banjar itu dibangun dengan total anggaran 25 miliar rupiah. Pembangunan rumah sakit IPC yang dipasih di Kota Jambi itu seharusnya dipangun di Pasir Putih itu yang disepakati di DPRD Kota Jambi. Akan tetapi secara sepihak, BAS sebut dip, memindahkan hal tersebut yaitu pembangunan rumah sakit tersebut ke Talang Banjar ya kan. Sementara itu Kasubdit Tipikor di Treskrim Suspolda Jambi, AKBP Adedirman mengatakan pihaknya telah menyelidiki kasus tersebut dengan memeriksa 10 saksi dari Dinas PUPR Kota Jambi hingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!